Oke kita lanjut, tadi kita udah bahas dari video sebelumnya masalah dari e-story atau apa dari Android itu sendiri Nah sebenarnya dari OS dari Android ini sebenarnya itu gak hanya di mobile ya Kalau kali ini dia ada kayak smartwatch, terus ada kamera Android juga, ada TV Android juga Dan bisa juga kita implementasikan di bagian di mobil-mobil anda Nah jadi sebenarnya di bagian video ini kita bahas cara bagaimana kita membangun sebuah aplikasi Android di mobile gitu ya Jadi kita gak bisa cobain di device-device lain sebenarnya, lebih khusus di mobile aja Nah terus teman-teman juga perlu belajar atau kalau kita sebagai developer Android Jadi kita gak harus tahu dari fundamentalnya juga Nah contohnya disini kita bahas dari versionnya Nah versionnya itu sebenarnya tiap tahun itu ada sebuah version baru Kalau sekarang itu yang terbaru adalah Android Key ya Setelah dari Android Oreo, terus ada Nugget, Oreo, Pi, ada Android Key, Android 10 ya Nah jadi setiap tahun itu dia ada perkembangan terus Nah jadi kita sebagai developer itu harus butuh tahu dari semua version ini Nah mungkin kalau kita sekarang mungkin cukup tahu dari version yang paling banyak usernya Nah mungkin biasanya dari OS yang terbaru itu kalau kita beli HP baru pasti OS yang terbaru ya Misalkan kita beli HP sekarang yang dari OS yang udah rilis adalah yang Android Key Berarti secara otomatis dari OSnya itu adalah Android Key Nah jadi setiap dari 4 tahun-4 tahun biasanya dari version-versional lama itu udah gak pake lagi Nah jadi pada zaman sekarang biasanya yang paling rendah yang masih banyak orang pake adalah yang KitKat Jelly Bean mungkin dari HP-HP yang udah gak bisa di-update lagi ya Nah cuman yang paling banyak itu adalah dari Mas Milo ke atas Nah jadi Nugget, Oreo, Pi itu adalah dari generasi yang paling banyak dari penggunanya Nah kenapa kita butuh tahu ini? Jadi setiap dari programnya kita menulis code-nya Masalah permission atau masalah yang lainnya atau di fitur-fitur di bagian version-nya Itu mempunyai kondisi yang berbeda kadang-kadang Misalkan kita bikin sebuah notif Nah notif untuk yang Nugget atau untuk yang dari Mas Milo itu biasanya ada perbedaan kodingan Jadi teman-teman harus bikin sebuah kondisi kalau dia jalankan di Oreo gimana atau di bagian Nugget gimana Atau misalkan kalau kita berhubungan sama pick file di memori internal atau internal Jadi kita harus biasanya di bagian Pi itu ada sebuah kondisi juga Ada perbedaan kodingannya juga Jadi teman-teman butuh paham dari semua version ini Itu mungkin sebagai contoh Mungkin teman-teman nanti udah mendalami atau mencari lebih dalam dari si Android-nya Ini apakah menemukan perbedaan dari masing-masing yang lain tersebut